Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di live gue yang gue rencanakan nih kayaknya bakal jadi live mingguan sih jadi tiap kali Osama Ranking update episode, gue bakal nonton kalian bisa lihat reaksi gue nah setelah gue selesai nonton, Diki kita sama-sama bahas nih di live ini semua kemungkinan, semua teori di episode 4 tuh gue udah berteori panjang lebar tuh bahkan sebelum banyak orang yang bikin postingan-postingan gue udah coba berteori duluan nah kali ini gue mau nonton episode 5 dan sampai jumpa di lah setelah gue kelar nonton ya oh buah buah guys gue matiin audio gue matiin audio biar suaranya gak masuk gue matiin ini sampai jumpa di ketika filmnya sudah selesai bye guys ada kageh, bener kan ada kageh ini pasti kageh nih dalam di dalam tas nih kageh, kageh, pastinya tidak mungkin bukan ya bener sekali bapak bener sekali teori kita kemarin bener 100% jadi ada kageh yang jaga dia dari balik bayangan nih 100% bener what the hell baru mulai sudah kena pelot twist ternyata semenjak boji jatuh dari tower itu ada kageh di tas oh gila baru mulai sudah kena pelot twist loh bener nih yang selamatkan boji dari daging beracun si kageh, bener nih memang udah beracun dari awal nih dagingnya bener lagi nih yang kemarin kita bahas nih yang kita bahas di live kemarin nih kalau kageh dikasih misi sama bebin untuk lindungi boji bener lagi nih bener lagi nih gue seneng nih kalau bener semua nih bukan naik ke atas tapi turun ke bawah ada apa di bawah? apakah ada trial? iya iya kita akan menemui seseorang yang bisa membuatmu jadi lebih kuat jadi lebih kuat gila, 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 gila gila napan lagi gue bikin pembahasan hampir bener semua bener pak turun ke bawah untuk membuatmu jadi lebih kuat gila, gila the heck? badan orang dibikituin Hah? Kenapa ceritanya jadi kelam? Wat, 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 sabar, sabar, sabar. Asa gak ada orang ini memang sudah terkutuk. Oke. Pantas saja tidak terpengaruh oleh gas terkutuk. Satunya adalah raksasa yang kekuatannya dicuri. Yang hitam adalah kelam bayangan yang dibenci sehingga penampilannya diubah. Oke. Klan raksasa. Wait, wait. Klan raksasa? Oh, pantas bu. Pantas bapak sama emaknya Boji besar. Karena dia keturunan raksasa. Cuma karena kekuatannya dicuri, dia kecil. Hihihi. Itu kan. Hihihi. Hihihi. Hah? Hah? Aduh. Enggak. Aduh. Aduh, episode 5. Episode 5 tidak jelas, Pak. Tidak jelas, Pak. Episode 5 tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Ini sudah bukan anime anak-anak. Sudah bukan anime anak-anak. Ini sudah bukan anime anak-anak. Ngilu. 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 Ngilu, ngilu. Ngilu, Pak. Ngilu. Sudah. Gila, gila. Ini sudah jadi mitin abis nih. Sudah jadi mitin abis. Domas. Domas. Eh. Eh. Rajanya dibekuin. Baru di blender. What the hell? Ini sudah bukan anime anak-anak ini. Ini bukan Ghibli lagi. Ini udah gak ada Ghibli-giblinya. Udah gak ada Ghibli. Ceritanya ini udah bukan Ghibli nih. Ceritanya ini cerita mitin abis nih. Di blender. Raja di blender. Dibekuin. Di ferment apa? Diformalin. Baru di blender untuk diminum. Di ending. Domas malah. Eh. Eh. Aduh, Pak. Episode 5-nya. Episode 5-nya. Juster aja segar. Aduh. Episode 5-nya. Aduh. Tidak. 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 Gila, Pak. Xeinen. Ini bener nih, Xeinen. Ini udah. Ini art style Ghibli. Tapi ceritanya mitin abis nih. Gue sih gak apa-apa kena spoiler. Biar makin penasaran pengen nonton. Grafiknya biasa ya. Tapi alur cerita. Gila, Pak. Di blender. Digiling kayak di blender. Gila. Teori pesugian Israel. Bener nih. Teori pesugian Israel sih. Kejawab banyak hal ini. Kenapa orang tuanya. Kan banyak tuh yang nanya tuh. Waktu gue bikin konten Osama Ranking di 3 episode pertama tuh banyak yang nanya. Loh kok Boji kecil ya? Tapi orang tuanya besar banget. Dijelasin ternyata. Kalau ternyata Boji tuh keturunan. Kyojin. Keturunan raksasa. Tapi karena dia dikenekutukan. Jadi kekuatan raksasanya tuh dicuri. Makanya dia jadi bocil. Tunggu. Tunggu. Tunggu.